Pemirsa salah satu koleksi hewan di kebun binatang Surabaya, KBS, ditemukan mati di kandangnya. Hasil otopsi bangkai hewan diduga kambing gunung Afrika mati akibat ditabrak hewan lainnya. Setelah singa Afrika Michael mati di kandangnya awal Januari lalu, kini satu lagi koleksi hewan di kebun binatang Surabaya, KBS, kambing gunung Afrika mati di kandangnya. Bangkai kambing gunung Afrika bertanduk panjang berusia 6 bulan, selesai diotopsi oleh pihak KBS. Hasil otopsi ditemukan memar atau trauma di leher bagian kiri dekat kepala. Kalau organ-organ yang lain, jadi organ-organ itu ada paru-paru, ada usus dan semuanya normal. Jadi kematiannya murni karena kecelakaan kemungkinan ditabrak oleh rusak-rusa sebelahnya, ditabrak tetangganya. Dari ribuan hewan di KBS, diantaranya hewan yang dilindungi dan terancam punah habitat aslinya, bukan perkara mudah mengurus satwa yang dilindungi. Sejak diakuisisi Pemkot Surabaya, 6 bulan yang lalu, terdapat 32 hewan yang mati. Kematian hewan penghuni KBS disesalkan para pengunjungnya. Ini kok beda dengan yang dulu. Yang dulu ini bagus, bahkan tidak sering ada yang mati. Kalau sekarang kok banyak yang mati. Bahkan tiap bulan pun datangnya ada yang dulu. Jika menelusuri pengelolaan KBS yang kini di tangan pemerintah kota Surabaya, kondisi KBS masih jauh dari sempurna. Apalagi di usianya yang ke-100 tahun, banyak kandang yang sudah tidak layak. Padahal koleksi satwa KBS terlengkap dibandingkan balai konservasi di Asia Tenggara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan.